Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Halo semuanya, hari ini saya akan mengajarkan cara bermain Happy Tip Permainan kartu edukasi tentang kesehatan gigi untuk 2-4 pemain Dan dipublish oleh Home Pimpa Games yang membantu mensponsor video ini Di dalam box kalian akan menemukan 1 kertas panduan bermain 1 lembar catatan untuk orang tua 3 kartu peralatan gigi Dan 60 kartu gigi Untuk persiapan awal, bariskan ke 3 kartu peralatan gigi Yaitu sikat gigi, benang gigi, dan obat kumur di tengah area permainan Kocok kartu-kartu gigi dan bagikan secara merata ke setiap pemain sampai habis Ambil contoh kita main bertiga Setiap pemain akan menaruh kartu-kartu masing-masing di depan mereka Membentuk 1 deck tertutup tanpa boleh melihat isinya Udah, itu aja persiapannya Kini permainan pun siap untuk dimulai Kita adalah sebuah gigi di dalam mulut seorang anak Mari jaga diri dengan peralatan dental yang ada Pilihlah makanan yang tepat dan hindari yang merusak Pada akhirnya, hanya 1 gigi tersehat saja yang akan menang Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde Setiap ronde, semua pemain di saat bersamaan akan membuka 1 kartu teratas dari deck masing-masing untuk ditaruh di depannya Lalu saatnya kita beraksi Jika ada kartu gigi bersih, kartu makanan, atau kartu minuman yang muncul Kita harus cepat-cepatan tepuk kartunya Kartu yang kita tepuk dengan benar akan kita ambil sebagai poin Tapi hati-hati juga, kartu-kartu yang ada tanda serunya seperti ini adalah makanan dan minuman yang tidak sehat untuk gigi Jika ini muncul, kita harus cepat ambil kartunya dan taruh di kumpulan poin lawan kita sebelum mereka menaruhnya di kumpulan poin kita Karena ini adalah minus poin Jika ada kartu pagi atau malam yang muncul, kita harus cepat menepuk kartu sikat gigi Karena kita harus rajin sikat gigi setiap pagi dan juga setiap malam Pemain yang paling pertama melakukannya akan mendapatkan semua kartu pagi dan malam yang muncul sebagai poin Jika ada kartu nyelip atau plak gigi yang muncul, kita harus cepat menepuk kartu benang gigi Supaya tidak terselip lagi, pemain yang paling pertama melakukannya akan mendapatkan semua kartu nyelip yang muncul sebagai poin Jika ada kartu bau mulut yang muncul, kita harus cepat menepuk kartu obat kumur supaya nafasnya kembali segar Pemain yang paling pertama melakukannya akan mendapatkan semua kartu bau mulut yang muncul sebagai poin Dan itulah jenis-jenis kartu yang ada Proses tepuk-tepukan ini terjadi di saat bersamaan ya Gak ada giliran dan kita boleh tepuk maksimal 2 kartu dengan 2 tangan kita Bahkan yang ada di depan pemain lain Boleh juga menepuk peralatan gigi sekalipun kartu yang bersesuaian ada di depan pemain lain Ingat, hanya pemain pertama yang menepuk 1 kartu yang akan mendapatkan poin darinya Biar lebih enak, kita baru akan mengambil kartu-kartu yang kita dapat habis selesai tepuk-tepukan Setelah itu, ronde baru pun akan segera dimulai dengan semua pemain membuka 1 kartu lagi dari deck masing-masing Taruh kartu-kartu yang kita ambil di depan kita sebagai kumpulan poin pribadi Taruhnya agak terpisah dari deck kita ya, biar gak bingung Nah, kesinilah lawan-lawan kita yang iseng bisa menaruh kartu makanan atau minuman yang tidak sehat sebagai minus poin buat kita Sekilas info, tidak ada hukuman kalau kita salah menepuk kartu Selain itu, ada kartu spesial yang perlu diwaspadai Jika ada minimal 1 kartu gigi berlubang yang muncul, maka semua pemain harus menutup mulut mereka dengan tangan Sekalipun ada kartu-kartu jenis lain, kita gak bakal tepuk apa-apa di ronde ini Pemain yang paling terakhir menutup mulut akan mengambil semua kartu gigi berlubang yang muncul Lalu, semua kartu lainnya akan dibuang kembali ke box Gigi berlubang ini adalah minus poin, jadi jangan sampai kita yang dapat Oke, kembali ke alur utama, ronde demi ronde akan terus berlangsung dan permainan akan segera selesai saat deck semua pemain sudah habis Kini, setiap pemain akan menghitung poin masing-masing Cek kumpulan poin pribadi kita, setiap kartu akan bernilai 1 poin Kecuali kartu makanan dan minuman yang tidak sehat, serta kartu gigi berlubang Masing-masing bernilai minus 1 poin Jadi di contoh ini, saya memiliki 10, kurang 5, atau 5 poin Pada akhirnya, pemain dengan total poin tertinggi akan menjadi pemenangnya Kalau terjadi seri, menang bareng deh Demikianlah cara bermainnya Di sini, tersedia juga catatan biar game ini bisa menjadi media pembelajaran buat anak-anak Beserta tips menjaga kesehatan gigi yang bisa diajarkan ke anak-anak setelah bermain game ini Dan itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Happy Teeth Kalau sampai kalian ada yang bingung, peraturan yang kurang jelas Kalian boleh tuliskan di komentar di bawah Dan saya akan coba jelaskan semaksimal mungkin Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian Bye! Sampai jumpa di video berikutnya Keyboard Gaming!